selamat pagi anak-anak namo sayang adik budaya namo budaya jumpa lagi dengan bapak didik budiono yang akan mengajarkan tentang pendidikan agama buda dan budi pekerti pada kesempatan hari ini pembelajaran kita akan membahas tentang mengenal simbol-simbol agama buda kemarin sudah kita bahas tentang simbol-simbol agama buda apa saja ya kemarin sudah kita bahas tentang arca buda, stupa, cakra dan bunga teratai nah pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang pohon bodi jejak kaki buda, bendera budis dan swastika nah namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua telat tapak tangan di depan dada seraya kita memanjatkan doa namaskarakat peraham sama sang budo bagawa budang bagawan tang api wateni swakato bagawa tadamo damang namasani terpujilah Tuhan yang mahasatwa terpujilah Tuhan yang maha esa terpujilah buddha dhamma sangha terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa semoga saya hari ini dapat belajar dengan baik dan benar semoga semua makhluk berbahagia sadu 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 setelah kita membacakan doa mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang pohon bodi apa itu pohon bodi pohon bodi itu adalah pohon kesadaran nah pohon bodi ini melambangkan penerangan sempurna ya anak-anak disini pohon bodi melambangkan penerangan sempurna nah karena pohon bodi ini menghasilkan udara yang sangat segar di bawah pohon bodi ini bodhisatwa sidarta mencapai penerangan sempurna ya mencapai penerangan sempurna di bawah pohon bodi nah pohon bodi ini anak-anak berasal dari India ya jadi ketika itu bodhisatwa sidarta mencapai penerangan sempurna di bawah pohon bodi dia bermeditasi ya akhirnya ia menjadi seorang buddha makanya pohon bodi disebut sebagai pohon penerangan sempurna anak-anak simbol yang berikutnya yaitu tentang jejak kaki buddha atau yang sering disebut dengan siripada ya ini salah satu lambang buddhis juga nah jejak kaki buddha melambangkan kehadiran buddha di dunia ya buddha pernah lahir di dunia untuk mengajarkan dharma ya kepada siapa kepada semua makhluk nah kita harus mengikuti jejak kaki buddha karena buddha yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua maka kita harus melaksanakan ajarannya nah selain jejak kaki buddha juga ada lambang lain yaitu bendera buddhis bendera buddhis ada berapa warna ya coba kita lihat ada biru kuning merah putih dan jingga yang satunya adalah campuran dari kelima warna ini adalah bendera bendera buddhis anak-anak dari kelima warna ini dan campuran satunya ini memiliki arti ya yang pertama yaitu warna biru warna biru ini diambil dari warna rambut sang buddha yang melambangkan sikap bakti atau pengabdian ya warna kuning ini diambil dari warna kulit sang buddha yang melambangkan kebijaksanaan warna merah itu diambil dari warna darah sang buddha yang melambangkan cinta kasih sedangkan warna putih itu diambil dari warna tulang dan gigi sang buddha yang melambangkan kesucian warna jingga diambil dari warna telapak tangan kaki dan bibir sang buddha yang melambangkan semangat nah yang keenam adalah gabungan dari kelima warna ini melambangkan kegiatan ya melambangkan kegiatan jadi anak-anak kalau digabung dengan campuran warna-warna tadi bendera buddhis berjumlah enam enam ya yang satunya tadi gabungan dari kelima warna tadi ya jadi warnanya ada enam anak-anak selain bendera buddhis ada lagi yaitu swastika swastika ini adalah lambang kebaikan ya dalam agama buddha lambang kebaikan nah swastika ini berasal dari bahasa sang sekerta ya anak-anak bisa lihat disini ujung setiap lengannya itu mengarah ke arah kanan ya mengarah ke arah kanan ya jadi ada berapa ini ujung lengannya ada empat ya yang benar mengarah ke arah kanan nah swastika artinya menjadi baik swastika melambangkan keuntungan ya disini yang pertama dari kanan ini melambangkan keuntungan terus ada kebahagiaan kebahagiaan kesejahteraan dan umur panjang ini adalah lambang dari swastika ya jadi ada kalau melihat gambar apakah ini yaitu gambar swastika nah sampai disini anak-anak penjelasan dari bapak tentang materi kita tentang simbol-simbol agama buddha jadi kita sudah bahas tentang pohon bodi ya jejak kaki buddha bendera buddhis dan swastika semoga dapat anak-anak pahmi dan mengerti materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini nah tugas kalian di rumah adalah membuat bendera buddhis ya bendera buddhis nah kalian bisa lihat di buku cetak ataupun di video pembelajaran nah setelah membuat selesai baru dipoto terus dikirim ke bapak untuk pengambilan nilai keterampilan ya jadi nilai keterampilan membuat bendera buddhis di buku kalian nah setelah selesai dikirimkan ke bapak nah sampai disini ya pesan bapak selalu jaga kesehatan ya jangan lupa makanan yang bergisi supaya sehat dan selalu berdoa kepada Tuhan yang maesah semoga kita dapat terhindar dari bencana covid-19 pada tahun ini semoga cepat lekas berlalu dan kita dapat belajar kembali ke sekolah dengan baik nah air kata dari bapak sabi sata bawantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 namo buddhaya